Pemuda bertato Kepala Dayak, Babak Belur dihajar masa selasa dini hari 16 Oktober. Tersangka Muhammad Reza Pahlevi, 18 tahun, kedapatan telah mencokel mesin ATM BRI cabang Cikini di Jalan Keramat Sentiong, Jakarta Pusat. Selanjutnya tersangka dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Seorang saksi, Farid Saleh, 52 tahun, mengatakan saat sedang duduk-duduk, dia mendengar satpam bang berteriak maling sambil menunjuk ke arah pelaku. Mendengar ini, Farid bersama warga lainnya langsung mengejar. Pelaku yang telah terkepung berhasil dibekuk dan menjadi bulan-bulanan warga. Kepada petugas, tersangka mengaku terpaksa melancarkan aksinya untuk menggantikan motor kakaknya yang hilang di bawah kabur rekannya. Untuk mencokel mesin ATM, pelaku menggunakan potongan besi. Selain menyita potongan besi sebagai barang bukti, petugas juga mendapatkan rekaman CCTV saat pelaku beraksi. Dari Jakarta Pusat, Denny Zainuddin, Poskota TV melaporkan.